Selamat malam, Bapak, Ibu semuanya. Yang pertama adalah kelas intensif pola hidup sehat. Kelas intensif pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat itu tadinya ya nggak ada kelas intensif. Adanya kelas gratis semuanya. Sampai saking banyaknya saya nggak bisa mengiring lagi dulu pola hidup sehat yang kelas-kelas awal itu kan angkatan pertama, angkatan kedua. Jadi angkatan pertama Zoom-nya Sabtu pagi. Angkatan kedua Zoom-nya Sabtu siang. Angkatan ketiga Zoom-nya Sabtu sore. Angkatan keempat Zoom-nya Minggu malam. Lalu tiap PA grup ada Zoom-nya masing-masing harinya. Lalu pelajarannya pun urut. Nah, makin lama sudah hampir 100 WA grupnya sudah nggak bisa lagi melayani seperti itu. Semua WA grup yang di-post sama. Angkota jadi harus aktif, mandiri untuk belajar. Nah, maka mulai ada yang minta kelas intensif. Maka inilah malam ini kelas intensif. Cuma agak sedih juga, jujur ya, yang sudah bayar, tapi kok kehadirannya persentasenya rendah. Nah, makanya malam hari ini mumpung mengundang ibu dokter ya. Ada beberapa kelas yang dulu ibu dokter memang belum ngajar. Yaitu kelas-kelas berbayar, coach online, kesemuan holistik yang saya kerjasama dengan ibu Sinta. Nah, belum dengar pelajarannya dokter Gendi. Walaupun saya undang juga alumni KEM Pola Hidup Sehat. Nah, tentu sudah ya. Sudah pernah dengar, tapi ya nggak apa-apa. Ya, namanya pelajaran. Dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Satu kali dengar, apalagi kita lansia ya. Masuk 20-30 persen. Kemarin KEM aja, WA grupnya minggu depan nanya, ya elah, kayaknya kemarin saya jelasin. Tapi baru ingat, ya ya. Pesertanya 60 tahun, 73 tahun. Jadi ya, itu normal. Kalau udah 2 bulan mati apal, saya malah ini lansia atau mahasiswa, gitu ya. Jadi karena emang banyak yang lansia, ya habis dijelasin pun juga ditanyakan. Ya, habis dijelasin, gitu ya. Saya pikir, gitu. Tapi baru saya ketinggalan, oh iya, yang tanya itu pasti jelasin tadi. Kayaknya duduk sambil ngantuk-ngantuk. Jadi ceritanya ditanya banyak, gitu ya. Oke, kembali lagi ya. Yang belum kenal, Dr. Genti ini pendiri dari Life Tree Clinic yang ada di Jalan Hang Tuah di Jakarta. Tempatnya di Kebayoran, berarti Jakarta Selatan ya. Ada klinik yang banyak sebenarnya, ya kalau dari background pendidikannya, dan tinggal di Amerika belasan tahun, mengalami sendiri diagnosa kanker, ada ginjal, ada macam-macam penyakit, sampai akhirnya mendalami sistem imun, diet yang menyembuhkan, ya, dan sembuh. Lalu mulai juga ada kisah-kisah kesembuhan pasien yang saya kenal secara pribadi, seperti saya kebun nama nggak apa-apa, Pak Roy, dari tadi, komisaris dari Lipo Group. Saya soalnya pernah ke rumahnya Pak Roy, orangnya baik banget. Buku saya diborongin, dibagi-bagi. Dia beli buku-buku saya soal keluarga. Dan saya nggak menyangka kalau pada waktu itu belia sudah kanker. Ternyata sudah perpanjangan yang keadaan sudah nggak ada harapan, diponis tinggal 6 bulan, ditangani sama Dr. Genti, yang mendapat anugerah Tuhan perpanjangan 8 tahun. 8-6 tahun, 8 tahun. Nah, saking bersyukurnya umurnya diperpanjang lewat penanganan Dr. Genti, ceritanya Pak Roy tertarik ini menghibahkan sebuah bangunan rumah yang cukup besar, tapi untuk digunakan sebagai klinik, yang namanya Life Tree Clinic. Klinik Life Tree, klinik pohon kehidupan. Supaya apa yang dilakukan, itu bisa menjadi seperti pohon kehidupan, sumber berkat. Dari namanya saja sudah ada inspirasinya. Itu perkenalan dari saya. Soal yang lain-lain, menurut saya lebih penting justru siapa dia, apa karyanya, apa yang pernah dilakukan, itu menurut saya keren. Nah, itu pengantar dari saya, dan saya akan tampilkan Dr. Genti ya. ya, sebentar. Ya, selamat malam, dokter. Selamat malam, Pak Jarot, dan teman-teman semua, Bapak-Ibu. Semangat ya. Ini baru pulang dari Malaysia, atau masih di Malaysia? Ya, sudah kembali dari Malaysia tadi malam. Tengah pagi sampai siang sudah praktek lagi, belajar banyak, dan semangat lagi ya, satu minggu di Malaysia kemarin, ikut conference tentang functional medicine, banyak berbicara tentang cancer, berbicara tentang lymphatic, berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang sifatnya natural dan holistik, baik dari sergi mental, kemudian makanan, dengan suplementasi. Dan sebenarnya ujung-ujungnya akan sama saja. Kita mendengar repetisi, tetapi semakin mendengar, semakin bisa diterima, dan dihai hati, maupun dilakukan ya, teman-teman Bapak-Ibu semuanya. Wah, semakin keren. Langsung silakan saja, dokter. Langsung mulai ya. Oke, kita langsung mulai. Energinya ini semua seru, ya, Bapak-Ibu. Siapa yang baru pertama kali mengikuti acara yang mungkin mirip-mirip seperti ini yang dibawakan oleh saya? Boleh nggak ikut chat sedikit? Ya. Bagi yang bisa buka kamera. Buka kamera. Oke. Kalau memang ini bisa kontak, siapa yang sudah pertama? Oke. Angkat tangan. Yes. Oke, sudah pernah ya. Ada lagi yang sudah pernah? Ibu Lauri sudah. Saya lihat. Ibu Esmin Sinurat. Oh iya, Ibu Esmin sempat. Saya belum pernah. Baru pertama ini. Ibu Lauri baru pertama. Ibu Esmin sudah pernah ya mungkin ya. Kemarin ada kontak saya. Oh belum juga. Oke. Ibu juga belum. Di sini masih banyak yang belum ada. Ibu Rara, Pak Andreas, saya Sapa dulu 37, Pak Suraji, Bu Yanti, Ibu Siani, Ibu Shelwi. Oke, Ibu Yeni Tanuwijaya. Oke, kita bahas sedikit. Mungkin bagi sebagian yang sudah pernah, Ibu Kristina, sudah pernah dengar peparan materi saya sebelumnya? Belum? Oh belum semua. Ibu Rara belum. Ibu Suhat, oh that's good. Kalau belum malah seru ya sebenarnya ya. Hari ini kita, saya kebagian dua sesi. Sesi yang pertama ini, kita bahas sedikit tentang imun sistem, kemudian bagaimana pentingnya imun dengan pasien-pasien kanker. Boleh kita bahas tentang itu. dan minggu depan, saya khusus ingin membahas terapi yang ada di klinik saya. Ozon terapi, vitamin C high dose, kemudian glutathione, dan juga vitamin B, dan juga konsultasi gisi, atau konsultasi nutrisi. Itu akan saya bahas di sesi minggu depan. Jadi untuk terapi-terapi di klinik, yang pengen tahu apa sih ozon terapi, apa sih itu vitamin C, hadir kembali ya di minggu depan. Hari ini kita akan bahas sedikit banyak tentang makanan, tentang imun sistem, terutama untuk pasien-pasien atau penderita penyakit-penyakit kronik, terutama kanker. Kita siap belajar? Boleh kita siap belajar ya? Yuk, yang udah, angkat tangan. Mungkin yang bisa siap malam, nggak apa-apa pakai baju seadanya, yang penting juga bisa ikut saya. Enak juga kalau bisa buka kamera, jadi energinya bisa saling berbagi. Yuk, kita langsung mulai dengan slide saya yang pertama. Oke. Ini adalah, oke, ini sudah sampai di, sudah ya, ini masuk. Sekarang ya. Ini CV saya. Sekarang kita bahas sedikit tentang apa itu kanker. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya kalau kita bicara tentang imun sistem, mari kita bicara sedikit dulu penyakit atau diagnosa yang banyak sekali diderita oleh orang-orang di sekitar kita. Salah satu penyakit kronik atau penyakit-penyakit yang degeneratif bisa banyak. Bisa diabetes, jantung, tapi salah satunya yang yang mau kita bahas hari ini yaitu pentingnya kanker dan imun sistem. Tapi sebelum kita bicara itu, kita tahu dulu sebenarnya apa itu kanker. Jadi penyakit kanker itu, kalau nanti ya, saya coba lihat ini slide saya dulu yang lebih full. Oke, good. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit kanker, ini adalah merupakan salah satu kondisi sel tubuh manusia yang mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali. Tubuh manusia ini, Bapak Ibu, terdiri dari jutaan miliaran sel. Dan sel-sel tersebut harus beregenerasi menjadi sel yang baru dalam waktu kurun waktu tertentu. Tetapi untuk para, untuk sel kanker, pada saat dia mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali, kemudian sel normalnya memiliki siklus hidup yang tidak teratur atau mengalami mutasi, itu kita katakan atau kita recognize sebagai sel kanker. Nah, apa karakteristik? Sifat-sifat sel kanker itu seperti apa? Nggak usah yang terlalu ribet. Coba Bapak Ibu bisa lihat, karakteristik dari kanker sel dan juga normal sel ini berbeda. Kalau kita lihat di sebelah kanan yang sel yang normal, dia punya karakteristiknya regular, teratur. Sedangkan kanker sel memiliki ketidakteraturan dalam bentuk selnya. Nah, hal yang lain yang mungkin kita bisa bahas, kalau kita suka ngomong gini, pertumbuhan. Pertumbuhan sel normal itu terkontrol. Sedangkan pertumbuhan sel kanker itu out of control. makanya tadi saya bilang dia bisa seenak-enaknya dari 1, 2, 8, 200, dia bermutasi, dia sembarangan berduplikasinya itu loh. Jadi banyak tiba-tiba. Dia tidak terkontrol. Sedangkan, sifat dari sel normal yang lain, yaitu ada kematian sel atau yang namanya apoptosis. Itu kematian sel normal dalam tubuh kita, terdiri dari banyak sel, tapi apoptosis ini adalah kondisi yang normal terjadi dalam sel, kematian sel. Sementara sel kanker, dia memiliki karakteristik tidak suka. Dia sulit mengalami yang namanya apoptosis atau kematian sel. Wow. Itu ya. Nah, sel normal, dia berkomunikasi dengan baik. Sel kanker, dia tidak suka komunikasi. Artinya, dia tidak bisa komunikasi baik sesama selnya. Yang lainnya nih, normal sel, dia membutuhkan gula sedikit dalam jumlah tertentu untuk energinya, sebagai sumber energinya, tetapi bagi kanker sel, gula ini sebenarnya adalah makanan untuk bertumbuhnya si sel kanker itu semakin subur. Jadi makanya kita tahu bahwa pasien-pasien kanker diharapkan untuk tidak banyak terlalu mengkonsumsi makanan-makanan yang gulanya tinggi. Oke. Nah, mungkin itu yang kita lihat. Nah, dari penjelasan saya ini, kita juga mau membahas tentang apa sih yang menjadi penyebab atau kontribusi dari kanker. Penyebab atau kontribusi dari kanker itu banyak. Banyak orang juga yang masih belum pasti sebenarnya penyebab utamanya itu apa. Ada yang mengatakan turunan atau genetik atau riwayat keluarga sekitar 20-30 persen betul. Tapi selebihnya itu dari paparan yang namanya sat-sat ada sat kankernya atau karsinogenik atau radikal bebas gaya hidup faktor hormonal penuaan semakin orang usia tua semakin berisiko kerusakan dalam selnya atau stres yang berkepanjangan. Tapi mari kita bawahi poin kedua. Poin kedua ini apa selain dari genetik 30 persen adanya paparan sat-sat yang karsinogenik sifatnya radikal bebas yang menyerang tubuh kita terus-menerus. Nah ini namanya radikal bebas radikal bebas itu bad guy saya matiin slide dulu saya cari slide-slide yang lain disini radikal bebas adalah ini dia jadi kalau kita bicara tentang ini share screen oke let's talk ini penyebab kanker salah satunya yaitu banyaknya serangan radikal bebas di dalam tubuh kita atau sel kita radikal bebas ini seperti bad guy sedangkan antioksidan ini good guy bapak ibu lihat ini dulu nih jadi setiap hari tubuh kita dibombarder dengan serangan yang namanya radikal bebas dan tubuh kita harus punya pasokan yang cukup sebagai cadangan antioksidan dalam tubuh bagaimana menceritakan hal yang sederhana tentang radikal bebas dan antioksidan jadi bapak ibu lihat di gambar yang di kanan yang perlindungan antioksidan kira-kira kursor saya bergerak-gerak ini terlihat gak bisa angkat tangan gak terlihat gak saya gerakin kursor iya bisa oke jadi ini perlindungan antioksidan ini menggambarkan sel tubuh kita sel tubuh kita terdiri dari bilyaran sel ini sel yang biru ini adalah pasokan antioksidan sedangkan yang merah ini adalah serangan dari radikal bebas yang didapatkan dari makanan pesticida paparan matahari polusi elektromagnetik dari microwave dari handphone hampir dari semua sumber radikal bebas baik internal maupun eksternal ini sangat suka mengganggu keseimbangan dalam sel kita nah jika jika kita punya cukup pasokan antioksidan di sekitar sel kita radikal-radikal bebas ini waktu dia menyerang akan cukup dengan mudah dinetralizir akan cukup dengan mudah diserang kembali ini makanya gambarnya mudah untuk dimengerti bahwa setiap hari ada paparan hantaman tapi kita punya cukup senjata antioksidan dalam tubuh kita sama jika pada saat kita tidak memiliki banyak pasokan antioksidan antioksidannya warnanya biru ya kita gak punya cukup banyak si radikal bebas ini waktu dia masuk kecolongan gak punya pertahanan yang cukup sehingga dia mampu merusakkan sel juga termasuk sel DNA kita disitulah mulai terjadi yang namanya penyakit nah tinggal kita pikirkan teori antioksidan dan radikal bebas ini menjadi salah satu penyebab dari banyak sekali penyakit yang kita kenal saat ini termasuk penyakit-penyakit penuaan diabetes kemudian jantung kemudian stroke kemudian akhirnya juga kanker jadi sebenarnya sederhana banget kita lihat sumber radikal bebasnya ada dimana ada yang eksternal dan internal eksternalnya radiasi polusi ini semua bad guy yang selalu menyerang sel tubuh kita sedangkan internalnya makanan yang tidak sehat orang yang suka berolahraga tanpa mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang tinggi antioksidan maupun suplemennya itu juga sifatnya meracuni dalam tubuh atau radikal bebas stres merokok semuanya itu adalah sumber radikal bebas jadi kita tahu bagaimana nanti dengan kalau kita tahu sumber radikal bebas seperti ini sumber antioksidannya dari mana kita akan bahas hari ini juga tentang sumber antioksidan kita balik lagi ke slide saya yang hari ini balik ke slide jadi kita tahu ini teori radikal bebas dengan memiliki antioksidan yang tinggi berarti risiko peradangan inflamasi di dalam sel tubuh kita pun dikurangi jika tubuh kita kekurangan antioksidan dan banyak radikal bebasnya justru tubuh kita lebih mudah terkena yang namanya inflamasi atau peradangan peradangan atau inflamasi adalah satu proses yang normal yang terjadi dalam tubuh kita untuk melawan atau defense mekanisme kita terhadap sesuatu yang datang dari luar contoh yang namanya inflamasi akut seperti ada luka luka di kulit kita itu namanya akut inflamasi ini contoh trauma luka biasanya tubuh kita memberikan reaksi merah bengkak itu reaksi-reaksi normal dari tubuh kita pada saat ada terjadi luka atau inflamasi tetapi ini normal karena tubuh membela diri atau melakukan defense mekanismnya tapi pada saat ini terjadi terus-menerus dari peradangan tersebut itulah yang kita kenal sebagai kronik peradangan atau inflamasi ini salah satu penyakit-penyakit yang dasarnya adalah terjadinya kronik inflamasi nah teori antioksidan tadi jika kita meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita di dalam sel kita sel tubuh kita artinya kita memerangi proses peradangan atau inflamasi di dalam tubuh kita dengan jauh lebih baik oke so kata kuncinya di dalam kehidupan kita baik pasien kanker maupun non-kanker dua kata kunci tingkatkan antioksidan kalian dan turunkan level inflamasi di dalam sel tubuh kalian ya itu penting sekali ya ini adalah penyakit-penyakit kalau kita bicara inflamasi begitu banyak masalah-masalah yang mendasari dari inflamasi yang menyebabkan inflamasi itu apa poor diet obesitas sedentary lifestyle kemudian gula darah yang tidak terkontrol blood pressure yang tidak terkontrol semua ini akan memberikan trigger kepada yang namanya kronik inflamasi setuju ya ini tadi kita udah bahas faktor-faktor kontribusinya so bagaimana caranya untuk bisa mengatasinya apakah orang-orang yang sudah terkena penyakit stroke jantung darah tinggi diabetes kanker apakah mereka sudah seperti apa ya kayak ultimatum penalti wah seumur hidup kalian akan seperti itu kalian gak akan bisa kalah lagi enggak selalu ada solusi bagi mereka mengapa selama ini masalah biologis tubuh kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan memberikan bensin yang baik dengan memberikan nutrisi yang baik melalui perubahan lifestyle-nya emotional healing-nya termasuk terapi breathing-nya atau olah napas terapi komplementernya dan suplementasinya nah ini adalah nutrition approach dari sisi functional medicine-nya juga semua ini kita pelajari makanya orang gak bisa bilang saya udah minum vitamin ini saya pasti akan happy atau sehat enggak vitamin kemudian emotional healing kemudian terapi-terapi komplementer suplementasi olah napas semua itu merupakan cara pendekatan yang terintegrasi atau holistik kita gak bisa cuma hanya satu pendekatannya saja nah bagaimana dengan terapi kanker untuk orang-orang pasien-pasien kanker di luar sana rata-rata pendekatan terapinya seperti apa kalau kita bilang nutrisi terapi yang ditawarkan oleh kita para dokter yang menganut functional medicine ya ini-ini mau dia kena kanker mau dia kena autoimun apapun kita selalu melihat manusia tubuh kita dari akar penyebab kejadiannya kita perbaiki lewat lifestyle-nya dan yang lain-lainnya seperti satu pohon kehidupan dia akan sembuh nah ini adalah terapi untuk kanker kita kombinasikan dengan terapi funksional dimana terapi kanker saat ini dilakukan operasi ada yang radiasi ada juga yang menerima kemoterapi ada yang menerima imunoterapi dan target terapi tapi juga tidak tetapi tidak melupakan terapi nutrisi harus diutamakan salah satunya perubahan lifestyle diajarkan bagaimana memilih makanan-makanan yang sehat buat kita sayurnya seperti apa proteinnya bagaimana mengolah makannya seperti apa itu harus terjadi perubahan lifestyle jangan hanya mendengar kata dokter oh lagi kemoterapi makan apa aja makan apa aja saya paham banyak dokter yang mengatakan itu tidak terlalu salah juga mengapa tidak terlalu salah juga dokter-dokter mengatakan itu dokter-dokter kanker karena pada saat terjadi terapi kanker banyak efek samping dari kemoterapi itu seperti mual muntah kemudian emosinya juga terjadi depresi itu membuat seseorang jadi terjadi malnutrisi nah kalau dia harus diatur-atur terlalu strik dalam masa kemoterapi itu ya repot itu sebabnya para dokter suka takut gak mau terlalu di strik makan apa aja makan apa aja tapi sebenarnya dia lupa pesan sponsornya bukan makan apa saja tapi dia butuh memberikan guidance yang baik dan benar kepada pasiennya sehingga pasien-pasien tersebut waktu melewati masa kemoterapi mereka tetap bisa kuat mereka tetap bisa melakukan aktivitasnya mual muntahnya juga minimal bagaimana caranya bisa mendapatkan hal itu rubah lifestyle-nya rubah pola perilakunya kemudian yang kedua mengkonsumsi suplementasi mikronutrisi salah satunya antioksiden suplementasi juga lewat makanan yang tinggi antioksiden vitamin D dan beberapa vitamin yang lain ini beberapa terapi-terapi yang memang dipakai sebagai komplementer dari terapi-terapi kanker selain kemoterapi yang di luar sana ini salah satu yang ada di klinik saya ozon terapi infus high vitamin D terapi napas dengan PHS grup PHS dan Mas Gungun dan Pak Jarot juga sudah dijelaskan ini merupakan salah satu terapi komplementer yang disarankan bagi penyakit-penyakit degeneratif termasuk penyakit kanker so keywordnya apa imunitas kekebalan tubuh sangat penting dan juga melalui apa meningkatkan imunitasnya melalui peningkatan status angka antioksidan dalam tubuh kita harus ditingkatkan dan risiko atau mengurangi inflamasinya harus diturunkan oke ini kita gak usah bahas kita tahu bahwa penderita kanker biasanya di awal dia harus mengalami perubahan pola perilaku bahwa mindsetnya saya bisa berubah dalam hal pola makan saya saya bisa berubah mengatur mindset saya saya bisa memaafkan saya memutuskan untuk berjuang day by day dengan never give up spirit oke ini kita akan bahas sedikit tentang pola makan yang penting sekali bagi semua penderita baik penyakit kanker jantung darah tinggi stroke apapun ya perhatikan gula fokus kepada makanan-makanan yang tinggi antioksidan dan mengurangi inflamasi pastikan kalian punya juice ya juice terapi nanti kita akan bahas salad makan sayur konsumsi minyak sehat suplementasi alpukat dan lain-lain yang disarankan oke nah kalau tadi kita udah sepakat berarti selain terapi-terapi suplementasi terapi-terapi komplementer infus dan lain-lain ozon nanti kita jelaskan minggu depan sebenarnya PR kita yang paling besar yaitu kita melakukan terapi apa ya healthy lifestyle lewat makanan sehingga untuk pasien kanker dengan kita bisa mengkonsumsi makanan yang benar juice yang benar memilih makanan yang tepat kita bisa membuat sel kanker itu kelaparan sendiri dan akhirnya mati itu sebabnya dalam 24 jam hidup kita ada 8 jam kita tidur the rest of our time dipakai untuk makan mengunyah itu sebabnya kita harus banyak belajar tentang ilmu makanan ini supaya kita tahu yang mana yang harus saya konsumsi lebih baik tinggi yang mana saya harus dari moderate yang mana harus saya hindari dan ini bukan ilmu cuma sekali mengikuti zoom ini harus berkali-kali berulang kali berbanyak seri dari Pak Bawaruntu dari Pak Samuel Untoro Dr. Samuel Untoro dari saya dari Pak Jarot dari banyak orang sehingga kita bisa tahu oh ternyata ini saya harus seperti ini ya karena memang lack of knowledge atau kekurangan ilmu pengetahuan adalah akar dari kehancuran itu sebabnya harus happy untuk bisa sign up dengan program-program edukasi seperti ini jangan apa ya jangan tidak bergabung atau jangan lazy atau jangan males untuk tidak ada dalam komunitas-komunitas seperti ini so let's talk tentang food for health sedikit kalau kita tahu bahwa makanan itu penting ya selain terapi-terapi yang lain yang kita juga bicarakan nanti minggu depan kita bicara tentang makan dulu sedikit dari sisi nutrisinya ini adalah basic nutrisi basic nutrisi tentang makronutrisi dan mikronutrisi ini adalah piring kita makronya ini adalah mikronya vitaminnya sayurnya enzimnya ini ada di mikronutrisi kedua ini harus seimbang kita tidak bisa cuma makan ini melupakan ini bahkan tidak bisa yang ini lupakan yang ini tidak bisa kedua ini harus seimbang nah pembagian nutrisi yang lebih clear tadi yang nutrisi makro ini berhubungan dengan apa yang ada di piring kita karbohidratnya nasinya proteinnya lemaknya airnya sedangkan nutrisi mikro vitamin mineral yang larut dalam air dan larut dalam lemak ya itu kita belajar pembagian yang besar nah kenyataannya sebelum kita belajar tentang makanan untuk kesehatan atau mungkin starve cancer cell ini adalah kebiasaan-kebiasaan eating habit yang dimiliki oleh bapak ibu dan saya sebelumnya tanpa kita sadari kita selalu berpendoman kepada begini kan saya makan ini hanya sekali sekali aja padahal kita lupa sesekali itu menjadi apa setiap kali menjadi setiap minggu menjadi setiap selasa menjadi dua tiga kali seminggu lama-lama jadi setiap hari dan ini adalah unhealthy eating habit yang akhirnya membawa kita kepada proses peradangan yang tadi dimana pada saat kita sel tubuh kita mulai meradang karena akibat makan-makanan yang diproses atau proses food ini semua kan diproses proses itu apa proses itu lawannya real kalau kita bilang kentang kentang realnya kan gak gini udah jadi begini ini juga nih udah proses ini semua udah proses bukan real food lagi sosis juga diproses sosis itu mungkin dari ayam kita gak lihat bentuk ayamnya tapi yang kita lihat apa sosisnya sama ya nugget juga seperti itu so mari kita belajar sedikit dari healthy lifestyle tentang makannya apa yang ada di piring kita pertama yang ada di piring kita adalah nasi sayur lauk nasi itu kebanyakan kita kenal dengan karbohidrat karbohidrat itu kita perlukan dalam makanan kita sehari-hari karena sumber energinya kita perlukan tapi tidak semua karbo itu baik karbo yang harus dihindari adalah karbo-karbo yang simple artinya dia diolah dan juga diubah menjadi gula itu cepat sekali seperti tepung kemudian seperti noodles atau mie itu harus banyak kita hindari sebisa mungkin sedangkan karbohidrat yang masih baik dan disarankan yaitu karbohidrat yang berserat tinggi dan memiliki kadar gula yang rendah salah satunya beras hitam beras merah ubi ungu baru beras putih jadi kalau bandingkan beras putih dan beras hitam ya kita pasti bilang beras hitam jauh lebih baik dari beras putih setuju ya Bapak Ibu boleh gak kita ikutan chat ikutan chat dong disini sama saya ada yang boleh bantu jawab kesini antara beras putih dan beras hitam boleh ada yang chat gak menurut Bapak Ibu yang lebih bagus beras apa disini putih atau hitam dan kira-kira kenapa beras hitam jauh lebih bagus ada yang bisa bantu chat atau mungkin ada yang bisa bantu beras hitam oke kira-kira kenapa ya beras hitam itu lebih baik udah ada dicotekannya nih karena seratnya tinggi setuju ada lagi yes betul ada lagi yes bener karena indeks glycemicnya rendah yaitu apa glycemic indeks rendah itu apa artinya artinya perubahan dari makanan tersebut dalam hal ini karbohidrat untuk diubah menjadi gula waktunya panjang sehingga kita bilang karena waktunya panjang dia melambat kita bilang glycemic indeksnya rendah oke dan seratnya tinggi beras merah juga setuju seratnya lebih banyak dan sebenarnya beras hitam ini mengandung antioksidan ya di beras hitam ini bukan cuma serat dan gula rendah tapi dia hitamnya hitamnya beras hitam ini karena dia mengandung antioksidan yang menamanya anthocyanin ada di beris biasanya di strawberry di blueberry tapi juga ternyata ada di beras hitam keren banget ya keren banget oke nah berapa banyak kita harus makan beras makan nasi di dalam porsi piring kita hanya 20% tidak banyak sekitar 2-3 sendok makan ya oke kemudian setelah itu kita mengkonsumsi apa protein sampai di karbohidrat ada dulu nggak ada yang mau bertanya seputar karbohidrat mie tepung sebelum kita lanjut kepada protein yuk saya buka pertanyaan dulu langsung aja deh nggak apa-apa bu dokter apakah kita boleh mengganti dengan beras shiratake sangat boleh beras shiratake it's okay boleh banget nggak apa-apa hanya harus dipahami belakangan ini beras shiratake di Indonesia sedikit bermasalah karena mereka ada sedikit kontroversi tentang beras itu yang terkontaminasi dengan pesticida jadi saya juga belum tahu kalau memang shiratakenya baik silahkan-silahkan sah-sah aja singkong dan ubi bagus nggak dok boleh singkong boleh dikonsumsi dan ubi juga boleh ubi ungu bagusnya ya izin pertama anak 7 tahun yang terkena CA kebetulan berat badan turun saran bagaimana oke untuk konsultasi yang lebih detail tentang usia ini nanti tolong saya akan kasih nomor telepon saya asisten saya untuk membuat konsultasi yang lebih detail tentang diet yang spesial yang khusus untuk anak-anak yang terkena kanker tapi secara general seperti ini jika sedang lagi dalam terapi kanker yang harus dibuat berat badannya harus stabil bahkan harus meningkat yang harus diperhatikan selama lagi terapi kanker yaitu intake proteinnya harus baik intake proteinnya harus cukup karbohidratnya harus baik semua itu harus diperhatikan ya maksudnya selain ubi ungu ya bagus boleh singkong bisa it's okay tapi kalau sudah ada singkong di piringnya jangan lagi tambah nasi karena itu sedang pengganti karbohidrat kalau beras ketan hitam gimana oke beras ketan hitam berbeda dengan beras hitam karena beras hitam itu dengan beras ketan hitam sebenarnya beras ketan hitam juga mengandung antosianin tetapi karena dia sifatnya ketan dan dia agak sedikit sticky tidak semua orang bisa cocok dengan ketan beberapa orang yang punya masalah GERD dan juga pencernaan tidak terlalu baik meresponi ketan di dalam pencernaan mereka bagaimana dengan beras porang boleh it's okay silahkan ya ingat porsi-porsinya jangan satu piring piringnya semua isinya nasi mulai mengurangi dengan porsi 20% oke kira-kira oke kita lanjut ya kita lanjut ya nah selain karbohidrat mari kita bahas tentang protein protein itu sebenarnya apa di piring kita kalau kita bicara piring itu ada nasi proteinnya itu seperti lauk kita bilang lauk kalau orang Indonesia lauknya apa proteinnya itu bisa lauknya ayam lauknya ikan kemudian lauknya itu lauk ayam dan ikan adalah protein hewani ya sedangkan kalau protein nabati itu lauknya tempe tahu jamur itu semua protein-protein nabati bagi orang-orang yang vegan mereka akan banyak fokus di protein nabati untuk orang-orang yang menderita kanker atau penyakit-penyakit kronis yang lain saran saya boleh nabati dan sedikit hewani tidak terlalu banyak konsumsi daging merah dan secukupnya tetapi juga yang nabati tetap dipikirkan berapa banyak porsi protein dalam piringnya banyak karena apa karena protein adalah bahan pembangun sel kita protein adalah sumber untuk pembangun imun sistem kita protein adalah makanan bagi otot kita kalau proteinnya tidak cukup ototnya juga tidak bisa dibangun berarti tulang kita tidak punya cukup pembungkusnya tulang kita akan lemah dan kalau tulangnya sudah lemah gerakannya tidak bagus metabolisme menurun semua penyakit-penyakit yang lain juga akan mengikuti itu sebabnya protein itu cukup penting karena yang kita mau ambil dari proteinnya adalah asam amino esensial sekitar 8 atau 9 asam amino esensial yang diubah dari protein itu yang harus kita dapatkan untuk building block sel tubuh kita makanya kita butuh mengkonsumsi tempe terutama kemudian sumber-sumber nabati dan hewani ini setiap kita makan di piring kita dengan porsi yang seperti ini oke ya nah bagaimana pertanyaan ada tidak muncul seputar seputar protein yuk saya tunggu ada tidak yang mau bertanya seputar yang lain-lain dulu tentang proteinnya dulu nih protein ada gak yang mau bertanya sambil kita jalan sampai disini bisa ngikutin kelas saya kalau ada yang kecepatan yaudah I'm so sorry tapi kalau ada yang oke bisa mengikuti pace iramanya baik telur boleh tidak dok nah saya masih menganut untuk telur masih oke ya selama itu telur kampung kemudian mengkonsumsinya juga cara merebusnya benar ya oke rebusnya itu dengan apa namanya sampai mendidih air kemudian masukin telurnya angkat dalam 7 menit kita tidak memberikan apa ya pendapat atau kontroversi antara orang-orang vegetarian atau non-vegetarian mungkin ini bukan wadahnya membahas itu yang mana lebih baik tetapi justru saat ini yang mau kita bahas yaitu sumber-sumber makanan yang memang bisa membangun imun sistem kita nah oke dari sisi pandangan saya telur masih oke selama telur itu telur kampung ya dan misalnya kita makan 3 telur atau 4 telur pagi hari mungkin kalau masih ada yang ketakutan udah dijelasin terus berulang kali kuningnya gak apa-apa kuningnya masih takut juga ya sudah makanlah kuning 1 atau 2 selebihnya putihnya aja ya bagaimana dengan telur omega saya kok gak terlalu serak ya dengan telur-telur omega belilah telur ayam kampung asli jadi gak usah pakai tambahan omega karena dalam telurnya sendiri sudah mengandung omega ya jadi gak perlu ditambah yang namanya telur omega biasa aja ayam potong enggak saya gak ayam negeri ya ayam negeri saya gak saranin telur ayam negeri ya tetap aja saya gak menyarankan telur ayam negeri telur ayam kampung boleh apakah baik makan telur setengah matang setiap hari ya saya menyarankan telurnya 3 per 4 matang ya kenapa saya gak terlalu agak serem dengan setengah matang karena ada bakteri-bakteri tertentu yang juga bisa hidup di telur tidak semua telur tapi siapa yang mau tahu risikonya ada di dalam telur kita setuju jadi supaya kita memastikan kita jangan berisiko dengan bakteri-bakteri yang mungkin ada di dalam telur kita buatlah dia 3 per 4 matang jadi sudah matang tapi tidak overcooked dengan cara yang tadi saya bilang ya telur ikan tergantung telur ikan apa ya telur ikan apa telur ikan itu sebenarnya tinggi sekali kolesterol yang tidak diinginkan ya telur ikan jadi saya gak menyarankan juga terlalu banyak mengkonsumsi telur ikan telur ayam saja oke udah semua ayam organik bagus oke jika mengkonsumsi ayam konsumsi ayam kampung dan kalaupun organik lihat juga makanannya apa dan tolong jangan banyak mengkonsumsi bagian paha dan sayap karena ayamnya sendiri walaupun ayam itu tidak disuntik hormon ayam sendiri menyimpan hormon bawaan dari ayamnya biasanya disimpan di pahanya maupun sayapnya so mungkin walaupun banyak yang bilang tapi saya gak suka dadanya rasanya tawar ya gak apa-apa kan makan itu tentang mindset bilang aja di pikiran ayam dada enak ayam dada delicious it's okay ya jadi gak usah terlalu pilih-pilih pilihlah ayam dada yang baik dan nanti kita belajar cara mengolahnya ya makan putih telur negeri gimana putih telur please konsumsi putih telur ayam kampung gak ayam negeri oke oke kemudian kita bicara lemak dan serat di piring kita selalu ada nasi kemudian lauk kemudian apa pauk lauk dan pauk pauknya itu apa sayur dan juga lemak ya sayur atau lemak di dalam ayam itu ada proteinnya tapi juga ada lemak di dalam ayamnya itu sendiri ya tapi kalau kita bicara serat itu ada di dalam sayur-mayur ya sayur-mayur banyak pilihan sayur-mayur nanti kita jelaskan tapi ini juga adalah salah satu lemak yang baik yang butuh di checklist oleh bapak ibu setiap hari konsumsi ada VCO ada ekstrak virgin olive oil merek yang disarankan oleh power run juga saya yaitu kobram bisa dapatkan di klub sehat konsumsi rutin kemudian kalau punya alpukat itu lemak baik juga konsumsi setengah juga bagus minyak ikan itu sumber omega 3 dia membantu mengurangi peradangan atau inflamasi di dalam sel tubuh kita juga membantu function brain function kita orang-orang dalam penelitian yang mengkonsumsi omega 3 lewat fish oil dia memiliki risiko recurrence memiliki risiko berulangnya kanker itu lebih turun nah ini yang boleh dikonsumsi krill oil atau minyak ikan berbasis krill itu boleh dikonsumsi ini bisa ada didapat ekstrak virgin di klub sehat ini di supermarket biasa juga bisa di mana-mana ini juga krill di tempat lain ada juga di tempat saya kalau memang bingung mau cari krill oil bisa kontak saya untuk bisa membeli supplementnya boleh nah ini contohnya jadi teman-teman bisa mengkonsumsi ini ya sebenarnya antara protein dan serat ini bisa ditukar-tukar kalau teman-teman makan seratnya sayurnya 50% boleh proteinnya bisa 30% dan juga proteinnya 50% seratnya atau sayur 30% yang paling kecil itu adalah karbohidrat karena karbohidrat itu nggak perlu banyak-banyak di dalam sayurnya sendiri sudah ada tuh beberapa sayur yang mengandung karb alami karbo alami jadi kita nggak butuh banyak karbo di dalam makanan kita nah tips buat kita 3 jenis mana yang disarankan sebenarnya ada tuh saya punya yang berwarna ungu dan berwarna hijau kalau yang hijau itu very light sedangkan yang ungu itu boleh diminum kobram yang ungu dan hijau boleh yang ekstrak virgin olive oil ayam kampung atau ayam organik ayam kampung boleh ya itu udah dijawab oke ini kalau mau makan beberapa tips aduh gimana ya saya suka lapar coba dimakan dulu protein dan seratnya pertama kemudian nanti karbonya belakangan itu tips dari saya kalau bapak ibu yang masih obes atau masih kelebihan berat badan pendekatan ini adalah pendekatan yang paling the best makan dulu protein dan seratnya baru karbonya belakangan ini beberapa jenis sayur-sayur yang bagus banget 30% bahkan sampai 50% di piring kita oke ini ada yang bertanya lagi dan jenis-jenisnya adalah salah satunya brokoli kemudian tomat sprout wheatgrass bayam cauliflower itu apa ya bunga kohl itu semua beetgreen itu juga bagus daun kale itu bagus banget dan sebenarnya untuk saya lebih memilih sayur-sayur ini ditumis atau di steam terutama brokoli kale itu bagusnya kalau nggak di steam atau ditumis untuk bisa membantu pencernaan terutama orang-orang yang sering bloating punya GERD atau sedang dalam masa kemoterapi oke nah sebenarnya kalau bicara hidroponik ada prokons juga ada yang mengatakan hidroponik itu tetap untuk menyuburkannya masih ada sedikit kimianya tapi ada beberapa yang bilang juga masih oke saya masih dalam belum banyak ada di dalam kepercayaan yang mana jujur saya masih kadang mengkonsumsi hidroponik juga tapi kalau jika ada organik saya konsumsi organik nah saya kasih tahu Bapak Ibu tentang perbedaan organik dan non-organik ya di sini jangan merasa dan berpikir kalau Bapak Ibu sudah membeli bayam contoh bayam organik terus sudah merasa confidence banget waduh bayam gue organik nih semua organik belum tentu sayur-sayuran itu ditanam di tanah yang unsur haranya bagus mungkin tanah yang dipakai oleh si petani tersebut adalah tanah yang bekas ditanam oleh salah seorang petani sebelumnya yang menggunakan pesticida nggak tahu jadi karena di Indonesia ini regulasi organiknya masih abu-abu kalau di luar negeri very strict di Amerika sangat strict membutuhkan 3 tahun sampai 6 tahun untuk menyuburkan tanah yang harus dipakai untuk organik dan akan dilabelkan oleh apa ya oleh agrikulturnya di Amerika Departemen Pertaniannya membutuhkan waktu yang panjang untuk tanah itu dibuat subur lagi baru bisa dibilang ini organik kita kan enggak kita di Indonesia nggak punya regulasi itu yaudah tanahnya kita pakai kita nggak semprot kita nggak semprot pesticida kita bisa bilang ini sayur saya sayur organik padahal juga memang mungkin organik artinya tidak disemprot tetapi dari sisi kandungan unsur haranya vitaminnya mineralnya itu belum tentu setuju ya oke bisa dipakai bu visio boleh numis boleh visio itu aman banget untuk numis dan menggoreng kita nggak bahas bagus nggak numis dan goreng tapi jika menggunakan minyak ini dia tidak banyak mengubah tidak banyak diubah secara susunan kimianya dengan temperatur yang tinggi jadi memang visio itu sangat-sangat oke untuk dipakai sebagai tumisan dan juga untuk menggoreng walaupun tidak banyak disarankan untuk makan mengkonsumsi makanan yang menggoreng tumis masih oke oke visio yang bagus merek apa aduh visio yang bagus merek apa cari di club sehat saya endorse club sehat aja saya punya beberapa di klinik boleh kontak di klinik saya tapi saya juga ambil dari club sehat oke ada pertanyaan lagi Dr. Genty izin tanya bedanya fish oil dengan krill oil oke oke saya sampaikan ya fish oil dengan krill oil itu sebenarnya ada omega 3 sama-sama tetapi jika kita mengkonsumsi fish oil yang ada krill oilnya itu penyerapan omega 3 nya jauh lebih baik kemudian menghindari bloating menghindari sendawa itu semua dengan menggunakan krill jadi pada saat krill oil dimix dengan fish oil itu penyerapan omega 3 nya jauh lebih baik nah tetapi memilih omega 3 krill oil harus berhati-hati kita harus lihat siapa perusahaannya apakah dia ada logam berat sertifikasinya atau tidak bagaimana dia punya saintis mempromote dan melakukan clinical study apa enggak karena tidak semua apa yang dibeli di luar sana itu sesuai dengan apa yang dibuat dalam label mereka setuju? jadi kalau saya bilang saya suka fish oil krill oil yang punya saya doang karena itu yang saya konsumsi itu yang saya percaya dan itu yang saya punya yang saya jual ke orang lain visio buatan sendiri aman-aman selama itu memang cold process dan selama kita top prosesnya itu aman buat kita konsumsi enggak apa-apa kalau saya saya enggak terlalu ngerti cara buat visio jadi saya enggak bagaimana mengolah makanan yang baik kukus rebus tumis pepes lalap grill ini boleh di foto supaya bapak ibu ngerti saya terus makannya itu pie di kukus direbus di steam di kukus ditumis di pepes ini makanan indonesian style yang menurut saya tidak sulit juga dan mostly ini apa ini enggak susah untuk disayur dan pilihan-pilihan protein atau lab tadi no micin no msg ini tadi saya udah bilang sampai disini ada pertanyaan dulu sampai disini ada pertanyaan tentu oke saya buka aduh saya enggak boleh ngomong merek yang lain saya tidak tahu ada apa yang terjadi dari nature's way karena saya enggak tahu proses mereka saya juga tidak mau menjelekan mereka tapi yang saya tahu yang saya punya itu ada sertifikasi bebas logam berat penyerapannya 7 kali lebih baik pada saat digabung dengan fish oil krill oilnya juga sangat baik EPA EPA dan DHA nya juga bagus jadi saya dalam posisi tidak bisa mengerti dan tidak tahu ada apa di dalam nature's way itu selama kita tahu Bapak Ibu mengenal Bapak Ibu tahu silahkan sah-sah saja oke ada yang lain lagi bertanya sebelum kita masuk kira-kira cukup menunggu pas 1 jam lagi kelasnya keren banget ada lagi enggak yang mau bertanya cukup membantu rasa jamur aman sebenarnya kalau mau perasa jamur yang saat ini dijual banyak itu juga ada ada pengawetnya kalau mau yang aman mungkin ada beberapa kaldu yang bisa dibeli di klub sehat mereka benar-benar bebas dari micin bebas dari pengawet dan itu boleh dikonsumsi jadi saran saya sebisa mungkin jangan terlalu banyak juga menggunakan perasa jamur yang saat ini kita tahu yang banyak berenggara di luar sana oke ini sedikit introduction sedikit aja tentang apa itu vitamin C terapi-terapi yang dipakai komplementer dalam klinik saya vitamin C high dose dan detailnya akan kita bahas di minggu depan bahwa infus vitamin C high dose ini sangat diperlukan untuk menjadi satu terapi komplementer bagi pasien-pasien yang memiliki masalah penyakit kronik semuanya bukan hanya kanker tapi semua penyakit kronik sangat membutuhkan terapi infus vitamin C ini nanti kita bahas detailnya juga ozon terapi dia memiliki banyak sekali manfaat ya sehingga teman-teman atau bapak ibu juga boleh mempertimbangkan untuk jika ada budgetnya boleh ke klinik untuk bisa mendapatkan terapi ini ini juga vitamin B12 B12 penting vitamin D meningkatkan fungsi otak untuk mood tidur metabolisme persyarafan sangat-sangat penting dan juga glutathione semua terapi-terapi ini ada di klinik saya nanti kita bahas minggu depan satu vitamin lagi yang penting sekali yaitu vitamin D penting sekali dalam kondisi apapun bapak ibu harus mengkonsumsi vitamin D ini adalah the greatest regulator of the immune system jadi vitamin D itu bukan hanya satu vitamin saja tapi vitamin D sudah dikenal sebagai satu vitamin yang menggerakkan hormon tapi juga menjadi sublimunitas vitamin D dia bisa mengurangi risiko dari flu mengurangi risiko kanker mengurangi kronik sakit otot mengurangi risiko dari jantung mengurangi risiko depresi mengurangi perkembangan diabetes autoimmune osteoporosis banyak banget yang kita bisa dapatkan dari benefit vitamin D ini jadi ini merupakan vitamin supplement yang bukan menjadi opsional tetapi menjadi sesuatu yang harus dikonsumsi setuju ya selebihnya testimoni pasien-pasien dari LATRI salah satunya ini dia usia 69 ada terdiagnosa kanker payudara kemudian terapinya dia memilih untuk tidak kemo tetapi dia menerima terapi-terapi ini dari klinik saya dan sampai saat ini dia masih sehat walaafiat ini juga usia 71 terdiagnosa kanker payudara grade 2 dia menerima kemo dioperasi menerima terapi infus vitamin C 180 kali jadi jangan bilang oh ini kena kejinjal dan sebagainya pasien ini terimanya sudah 100 kali lebih dan juga menerima suplementasi lengkap perubahan lifestyle dan sehat sampai sekarang ini juga diagnosa tahun 2021 usia 70 kanker getah bening menerima kemo tapi terapi-terapi yang lain juga dia terima sehat sampai sekarang dan juga teman-teman lihat bahwa suplementasi mungkin saya nggak masukin di sini tapi suplement antioksidan untuk meningkatkan antioksidan kita kemudian suplementasi untuk menurunkan inflamasi itu penting ada beberapa hal superfood yang lain seperti chlorophyll sun chlorella itu juga mungkin ada Pak jarak juga punya ada silahkan sah-sah saja selama itu kita tahu dengan kita tahu manfaatnya saya langsung jawab dulu bedanya vitamin D dengan vitamin D yang saya maksudkan adalah vitamin D3 vitamin D itu teorinya tetapi yang diserap dalam tubuh kita adalah D3 fish oil dari Kirkland apakah mengandung krill oil tidak dari Kirkland tidak mengandung krill oil oke jadi kembali lagi mungkin itu dari saya hari ini selebihnya kita kembali ke Pajarot ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mudah-mudahan itu ilmu sederhana yang bisa membantu kita belajar lagi dari keseharian kita tentang pola makan yang sehat terima kasih ya terima kasih Bu Dokter ya sekaligus sudah juga menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat karena itu teman-teman silahkan aja ya kalau mau nambah lagi pertanyaannya ya sekarang dibuka sesi pertanyaan ya mungkin yang paling terbaru aja saya baca yang lain yang sudah dijawab ya apakah kita boleh konsumsi glutation ya antioksidan atau glutation glutation ini adalah master antioksidan sebenarnya tubuh kita memiliki glutation alami tetapi dengan bertambahnya usia produksi glutation itu juga mulai berkurang nah salah satu strategi kalau kita tahu kurang kita harus meningkatkan jumlah glutation dalam tubuh kita salah satu strateginya dengan olah napas sebenarnya dengan olah napas itu sebenarnya low grade low grade cara untuk menstimulasi glutation cara yang kedua dengan memberikan memasukkan glutation di dalam tubuh kita ada dua pilihan lewat suplemen maupun lewat infus tetapi khusus glutation suplementasi dalam pandangan saya dalam penelitian klinis yang lain glutation suplementasi itu banyak terpengaruhi oleh asam lambung pada saat dikonsumsi oral sehingga tidak terlalu bermanfaat banyak jika kita mengkonsumsi glutation yang suplementasi ini dalam pandangan saya nah jika kita mau melakukan tetap aja saya mau suplementasi glutation silahkan silahkan saja boleh-boleh saja tetapi itu ilmu update yang paling saya pelajari seperti itu selain glutation dari infus atau glutation yang dirangsang melalui terapi napas mungkin itu dari saya ya mungkin saya mau tambahkan saya juga banyak ditawari orang suplemen yang diminum glutation tapi waktu saya baca artikel-artikel mengenai glutation itu memang penting masternya antioksidan tapi dia juga sangat rawan rusak sangat rawan rusak misalnya tidak tahan asam sehingga dikati minum masuk ke lambung sedangkan lambung itu suhu pH-nya asam kenapa pH-nya asam untuk bunuh bakteri jadi ada asam lambung makanya kalau di infus seperti orang donor darah terus darahnya ditambah oson atau darahnya diterapi dengan glutation atau seperti di infus langsung jadi masuk ke darah lalu saya sempat saya sendiri tapi tidak mau sebut merek karena memang kesaksianya saya konsumsi satu botol cukup mahal dan waktu dites jumlah antioksidan saya tidak menambah jadi akhirnya saya tidak lanjutkan malah justru ketika suplemen yang bukan glutation vitamin C vitamin B komplek atau yang dari dokter dikasih juga life pack itu signifikan banget jadi ini angka jadi bukan namanya testimoni berdasarkan angka kem bulan julie itu kan antioksidan saya cuma 11.000 lalu kem bulan september kemarin itu kan 12 september dalam waktu 5 minggu saya sudah 41.000 padahal yang pas 11.000 itu saya sudah konsumsi glutathione yang dikonsumsi selama satu bulan makanya saya sempat tulis di chat juga di grup bahwa saya konsumsi itu dan saya tidak naik kenyataannya begitu makanya saya setuju dengan Dr. Genti bahwa Dr. Genti juga mungkin belajar penelitian mengamati saya juga belajar saya praktekin diri sendiri satu bulan konsumsi yang saya minum kok waktu kem saya sudah berharap wah ini keren nanti AC-nya kayak orang shock aja 11.000 gimana betul betul sekali karena itu seperti alat itu seperti light detector dan kita kemarin sempat tes pasien-pasien yang memang absorpsinya bagus ada yang sampai 70.000 padahal mereka belum konsumsi life pack misalnya artinya memang alat ini bukan untuk jebakan batman tapi semua orang yang memang memiliki terserap antioksidan itu bisa terdeteksi dengan fair atau dengan ideal di sini mereka kemarin kan gak makan suplemen tapi memang banyak makan sayur dan buah tapi ada juga saya juga termasuk makan buahnya kan banyak berarti memang mungkin faktor U atau penyelapannya udah gak bagus sehingga akhirnya dulu yang saya kan mungkin teman-teman kalau ikut Zoom saya yang 2 tahun lalu mungkin ngomongnya udah beda kan saya dulu ngomong kan ya gak usah lah suplemen-suplemen butuh vitamin C ya makan aja jeruk makan langsung tapi ya kan kenyataannya ada yang makan buah dites hasilnya tinggi tapi ada yang sudah cukup buah kok hasilnya kurang nah berarti kan butuh butuh suplementasi mungkin nanti karena penyerapan metabolisme setiap orang berbeda makanya itu ada nutrigenomic test itu kan juga menentukan seberapa baik kita mencerna seberapa cocok jenisnya untuk tubuh kita itu disitu memang lebih spesifik jadi setiap orang itu memiliki keunikan kecerdasan tubuh di dalam menyerap dan menerima semua nutrisi yang kita konsumsi ya betul kita jawab dulu boleh ya Pak Jara nomor telpon nanti saya kasih di terakhir sesi saya akan kasih nomor telpon saya oke di luar konsumsi makanan penggunaan sabun sampo pasta gigi penyintas kanker ya bagus sebenarnya bukan untuk penyintas kanker aja setiap jika memang ada budgetnya sebisa mungkin kita menghindari pasta gigi yang ada fluoridenya jadi pilihlah pasta gigi yang non-fluoride satu pilihlah sampo yang tidak ada lauric lauric sulfatnya dan juga sabun yang ya lauric sulfat itu buat sampo harus yang free dari itu SLS itu semua pasta gigi yang fluoride free itu sebisa mungkin sebisa mungkin kalau bisa itu yang aman semi rambut yang berbahaya sebisa mungkin pakai henna yang natural henna itu ada dua henna yang kimia henna yang benar-benar natural coba tanya yang henna yang henna yang benar-benar apa ya benar-benar kampung gitu loh itu justru yang yang normal yang baik ya jangan pakai banyak pewarna-pewarna yang memang tidak natural ya saya juga pakai ini color tetapi color ini color juga senatural mungkin sudah ada yang tidak tidak banyak kimia atau amoniak amoniak di dalamnya apakah aman buah bagi penyintas CA aman atau buah tertentu oke good question untuk buah itu sebenarnya bagus-bagus saja jadi ada buah kita bikin strategi kita penting buah karena seratnya kita perlu dan juga mikronutrisi enzimnya mineralnya vitaminnya kita butuh dari buah tetapi jika kita bertambah usia gula di dalam buah itu tetap harus kita perhatikan hati-hati nah kita bicara dulu buah-buah yang mana yang kita sarankan di usia atas 40 tahun dan juga untuk penyakit-penyakit yang memang chronic disease buah-buah yang sugar kontennya rendah seperti apa alpukat keluarga beris papaya kemudian guava atau jambu itu dulu deh ya sekitar 4 jenis buah yang mungkin direkomendasikan untuk kita boleh konsumsi sering bagaimana dengan buah-buah yang gulanya tinggi buah-buah yang gulanya tinggi boleh dibuat dalam proses yang namanya jus apa tuh pak jarot pro ya ya itu jus pro itu adalah salah satu strategi untuk bisa memfermentasikan buah-buah yang gulanya tinggi dengan proses fermentasi ini akan meng-create atau men-stimulate yang namanya bakteri-bakteri baik atau mikrobiom yang waktu dikonsumsi jus pro ini dia akan menambah flora normal atau bakteri baik dalam pencernaan kita 70% kekebalan tubuh kita atau imunitas kita ada di dalam pencernaan jadi kalau mau dibilang saya masih bisa makan buah apa pilihlah buah-buah yang gula rendah sedangkan buah-buah gulanya tinggi lakukan itu dengan proses yang namanya jus pro sampo yang bebas sampo yang bebas itu apa ya nanti saya chat ibu bisa sambil ngomong saya chat di sini oke ada lagi oke sudah terbaik jawab ya ini mungkin saya bisa kasih ada yang mau bertanya lagi oke ini sedikit apa ya ini mungkin ya saya bilang ya tari ya saya share ini sedikit ya ini kemarin yang Pak Jaro tes dengan alat scanner kemudian ini life pack yang saya bilang suplemen antioksidannya ini omega 3 yang sifatnya anti-inflammasi ya mungkin itu yang bisa saya share oke ada lagi pertanyaan ini yang nulis tadi di saat awal dikatakan pemicu CA adalah sinyal HP sejauh mana dok iya oke sebenarnya itu bukan bukan jangan dikatakan sebagai pemicu CA tetapi ini apa ya gelombang-gelombang elektromagnetik bukan hanya dari HP tetapi dari microwave ya itu merupakan gelombang-gelombang yang sifatnya ke dalam tubuh kita dia merusak dan dia mengganggu semua frekuensi sel dalam tubuh kita itu sifatnya yaitu sebagai radikal bebas jadi bukan pemicu nah radikal bebas ini sendiri salah satu penyebab dari si kanker tadi ya secara tidak langsung bahkan sebenarnya dengan 4G dan 5G itu sama wireless dan sebagainya bluetooth itu di kuping itu akan membuat memberikan keseimbangan frekuensi dalam tubuh kita itu sedikit terganggu ya jadi kalau misalnya apakah saya gak boleh pakai HP ya enggak kita semua berkomunikasi dengan handphone tetapi saran saya untuk HP ya mengurangi radiasinya dari HP tersendiri radiasi dari HP itu tinggi yang harus dibuat yaitu pertama pada saat malam hari tidak ada HP di dalam kamar pertama yang kedua pada saat tidur di kamar tidak sambil ngecharge HP apalagi melakukan aktivitas HP sambil ngecharge itu radiasinya tinggi sekali setuju ya oke mudah-mudahan bisa pasta gigi non-fluoride fluoride ya non-fluoride kalau bisa dicari oke bikin justru bikin justru untuk warna boleh pakai bunga telang aduh apa itu ya saya malah gak tahu itu kalau pisang bagaimana pisang sebenarnya oke selama pisang itu kayak pisang raja dan tidak terlalu matang ya karena kan pisang itu masih sumber kalium saya masih percaya begini loh masa sih Tuhan menciptakan makanan ada yang ini gak boleh itu boleh sebenarnya kitanya sendiri yang pada saat kita over bahkan kalau orang suruh makan mangga ya silahkan aja gak apa-apa makan mangga tapi masalahnya orang kalau disuruh makan mangga tuh yang udah kematangan makannya banyak lagi makannya bisa sampai 4-5 mangga nah itu yang juga bermasalah jadi kitanya sendiri harus tahu bahwa mangga itu sendiri manis kondisi tubuh kita dengan semakin usia semakin tidak bisa toleransinya tinggi dengan gula-gula yang tinggi nah itu awalnya ya seperti itu oke oke bunga teling oke bisa boleh tuh jawabnya bunga telang oke maaf dok pisang udah ya betul setuju ya betul pisang gorho nah itu dia pisang kepok kali pak ya pisang kepok itu bagus pisang kepok benar pisang ambon apalagi itu tinggi sekali gulanya bener banget dan di ambon tidak ada pisang ambon pisang ambon hanya ada di luar kota ambon saya juga gak ngerti kenapa di ambon itu hanya pisang kepok pisang tongkat langit krem-krem untuk flag hitam gimana oh ya kalau untuk kulit ya hati-hati dengan kandungan-kandungan yang mengandung paraben ya itu harus dilihat kemudian juga untuk krim-krim untuk flag hitam banyaknya dipakai hidroquinone hidroquinone itu banyak krim yang dipakai untuk pemutih dan di Indonesia dokter-dokter kulit masih meng-okekan menggunakan hidroquinone sampai 4% kalau saya pribadi enggak jangan ada sama sekali ya jadi kalau boleh dikatakan flag hitam itu ada yang lebih natural bisa nanti kontak WA saya saya punya sedikit saran atau suggestion saya juga menggunakan itu tetapi tidak disarankan yang menggunakan paraben dan juga hidroquinone oke mudah-mudian membantu ada lagi bikin jus pro boleh dikasih oke coba dimasukin ini dari awal mungkin Pak Jarot yang bisa bantu jawab ini jus pro fermentasi itu prinsipnya yang di fermentasi itu gula ya maka fermentasinya bisa pakai yang rasanya agak netral itu nanas pisang nah setelah dipanen baru dikasih bunga telang atau kalau orang bikin water kefir pertamanya pakai gula lalu udah jadi baru bunga telang istilahnya itu F2 kenapa F2 sebenarnya kalau F2 itu bukan fermentasi tapi pelarutan kalau hanya bunga telang di fermentasi dia nggak bisa di fermentasi karena gulanya rendah sekali jadi tujuannya hanya untuk melarutkan antioksidannya kan warna ungu itu antosianin segala macam riboflavin itu ada di bunga telang nah sebenarnya kalau namanya bunga telang kalau mikirnya mau konsumsi bunga telang itu sebenarnya bunga telang ada juga kan orang bunga telang serai segala macam itu sebenarnya tidak usah di fermentasi karena gulanya sudah rendah untuk dapetin antioksidannya ya diseduh saja gitu ya tapi orang kan kayak aduh nih apa namanya jus pro bunga telang jus pro daun serai jus pro kunyit asam semuanya atau yang semuanya sudah gulanya rendah kayak kiwi makan aja apa blueberry langsung dimakan saja jadi tujuan fermentasi itu adalah mengurangi gulanya memperbanyak probiotiknya probiotik diperbanyak hidup karena dikasih makan gula kayak kanker dikasih makan gula dia hidup nah probiotik itu juga dikasih makan gula dimakan dirubah menjadi asam organik maka untuk fermentasi itu kalau kombucha kan pakai gula pasir nah kan kita kan nggak mau pakai gula pasir boter kefir nggak mau pakai gula pasir maka dicarankannya bikin boter kefir pakai buah sedangkan rempah-rempah dan juga daun-daun misalnya daun sirsak itu bagus buat kanker ya nggak usah dibikin jus pro daun sirsak bunga telang itu bagus buat kanker ya sebenarnya nggak usah jus pro daun karena saya itu ya buahnya ibu-ibu atau pembuat kefir yang lain nah itu sebenarnya hanya dalam rangka nge-branding jualan aja kalau kita bicara mau konsumsi vitamin D atau vitamin C ya nggak usah vitamin D-nya harus difermentasi gitu dikit-dikit selalu semuanya difermentasiin gitu ya jadi ya sebenarnya kalau bicara mau bunga telang itu ya bunga telang itu dikonsumsi dengan disentuh ya bahkan bisa dimakan yang dalam jumlah tertentu jadi ketika bikin jus pro-nya buah-buahan aja yang difermentasi jadi jangan kayak terus apa-apa difermentasi gitu ya jus pro-nya tapi-tapi ya kalau mau buat kreatif aja nggak apa-apa sebenarnya untuk ngasih warna misalnya jus pro-nya nenas warnanya bening biar warnanya keren dong ungu ungunya boleh sih kasih buah naga misalnya fermentasinya mau lima hari nah hari yang ketiga baru dua hari terakhir kasih buah naga atau bahkan sudah dipanen baru dikasih bunga telang ya itu ya paling nggak supaya asupan bunga telang yang masuk ke tubuh banyak ya kalau mau diseduh bosan ya supaya di jus pro-nya ada gitu ya ya boleh aja dilarutkan di dalam jus pro-nya tapi sebenarnya untuk mendapatkan manfaat sendiri dari bunga telang si bunga telang ini tidak perlu difermentasi gitu ya oke apa masih ada lagi oke boleh nanti saya bagikan tadi ada yang minta materi kalau nggak salah ya nggak apa-apa selama itu untuk internal silakan-silakan saja boleh ya pasal dipakai untuk yang baik boleh buat belajar mabuk baru bergabung tadi mati lampu disini ya nanti dengarkan intinya aja ya rekamannya di grup boleh bertanya pak ya saya kan kemarin baru terdiagnosi pak selama 25 tahun saya sakit perut tapi nggak ketahui ya nggak ketahui diperiksa sama dokter nggak tahu dokter selama ini kan di endoskopi di apa ternyata saya sama periksa ternyata saya terkena autoimun ADB ADB oke jadi solusinya untuk saya apa gitu yang diberikan oleh dokter terapinya apa saat ini untuk ibu saya dikasih dokter kemarin mungkin menurut saya ibu boleh konsultasi ke saya lewat privat tetapi semua masalah-masalah autoimun kita pertama harus menguatkan pencernaan kita jadi makanan yang harus dilakukan adalah makanan yang sifatnya anti-inflamasi dan tinggi antioksidan autoimun itu sebenarnya hiperaktif dari sistem imun kita yang menyerang tubuh kita sendiri jadi ibu perlu fokus kepada makanan-makanan yang sifatnya anti-inflamasi dan juga beberapa suplemen yang memang mendukung dan pola makannya mungkin dipilih makanan-makanan yang sehat yang lebih baik nanti kita bahas intinya seperti itu vitamin D-nya kemarin periksa 20,5 pasti rendah autoimun pasti akan rendah vitamin D-nya pasti rendah jadi memang salah satu terapi yang paling penting dikejar vitamin D levelnya dengan cara kalau ibu di Jakarta bisa ada injeksi vitamin D kemudian dikejar dengan oral suplementasinya saya yang 5.000 beli kemarin mungkin kalau hanya 20 kurang sekali 5.000-nya harus di atas 10.000 10.000 terus bahkan bisa lebih dari itu untuk ngejar sampai ke 70-80 nggak bisa di bawah itu dan nggak kekejar kalau ibu terlalu rendah dosisnya jadi kalau ibu mau nanya untuk pasien cancer juga bisa ya ibu? sama vitamin D harus tinggi harus bagus terutama yang lagi dalam kemo juga karena vitamin D-nya akan dipakai terus dan biasanya tuh pada saat kemoterapi imunnya juga nggak terlalu bagus vitamin D-nya rendah kita nggak punya kekuatan untuk fight untuk melawan jadi vitamin D-nya bisa ke ibu atau kayak mana bisa bisa di kontak bisa di WA ada beberapa pilihan tapi nanti yang penting dapat informasi yang baik kemudian ibu bisa punya pilihan ibu mau konsumsi dan beli gimana oke ya saya mami kasih sulfastatin eh sulfastatin yang apa nih mami kasih dokter kemarin kayaknya untuk apa pencernaan gitu loh bu sulfastatin ya sulfastatin itu obat kolesterol bu bukan sulfasan apa nanti di foto aja nanti di foto sulfasalazin sulfasalazin bu iya 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 itu obat yang saya nanti biasa approach saya nggak banyak pakai obat makanan ya bu untuk cancer juga untuk cancer juga soalnya saya cancer loh bu udah boleh saya kasih nomor saya disini ya ada nomor telfon silahkan dikasih ya oke bu ada bu ya nanti saya kontak ya bu satu lagi iya silahkan berapa mata bu nanti saya ketik saya sedang ketik disini nanti saya lebih buka ya bu terima kasih ya bu terima kasih oke ini ada yang bertanya boleh oke diantara buah anggur ungu strawberry blueberry raspberry oke sebenarnya semua beris family itu antioxidan anthocyaninnya tinggi tapi dari semua itu sebenarnya blackberry paling tinggi kemudian dari blackberry kemudian blueberry blackberry kemudian blueberry raspberry strawberry itu aturannya ya jadi memang paling tinggi itu blackberry kita kan disini susah blackberry dapat ya jadi blueberry juga cukup bagus kok semua beris oh ini buat pajarut mungkin ya buat telang diseduh segar atau dikeringkan nah boleh disegar pun gak masalah mau dikeringin dulu juga boleh kalau punya pohon sendiri dan panennya banyak dikeringkan tanpa kena matahari nanti baru kayak didikin teh ya kalau misalnya dapet yang segar pun yang segarnya diseduh juga gak apa-apa ya itu nomor bu dokter udah ditulis ya teman-teman dia di chat ya iya kemudian instagram saya IG saya saya tulis ya izin ya IG saya dokter genti kemudian lifetree ini juga ada ya lifetree lifetree klinik dari klinik ya itu juga silahkan nanti nanti teman-teman juga akan saya post ulang ya dokter genti alamatnya telpon IG dulu saya pernah post di WA grup kanker tapi nanti saya akan post di WA grup yang ikut zoom ini karena ini yang WA grup kanker tidak diundang kecuali yang kelas selanjutan kanker pokoknya yang malam hari ini adalah dari kelas-kelas yang dulu pernah ikut program yang berbayar baik camp ataupun online nanti saya akan post ulang walaupun di chat juga sudah ada saya akan post di WA grup oke Pak Pak Jarad grup WA grup kankernya bisa dimasukkan gak kakak saya itu nanti saya bintang harus ikut olah nafas dulu ikut WA grup yang PHS dulu karena kalau enggak nanti di WA grup kanker sudah enggak bahas olah nafas jadi ikut WA grup bisa masukkan bisa masukkan di PHS enggak ya silahkan harus ke PHS dulu PHS dulu soalnya kalau yang bagi pemula kayak kami olah nafasnya kadang-kadang yang pertama yang baru itu enggak terbaca kadang Pak ya mesti belajar sendiri mesti tekun kalau enggak ikut ya kan ke sebuah politik itu semuanya maksudnya yang untuk pemula ada Pak ya ada silahkan nanti dikontak selalu bukan di WA grup silahkan dibaca WA grupnya itu saya kontak Bapak aja minta ke pemula ya Pak ya makasih ya Pak oke ya ada lagi kalau enggak ada ya sudah kalau ada silahkan masih ada waktu sedikit kalau tidak ada pertanyaan ya kita akan tutup ya Dr. Gendi akan berikan pesan penutup nanti kita akan sambung lagi tanggal 27 jadi yang keduanya itu nanti tanggal yang berikutnya minggu depan kita ada di tanggal 27 ya jadi itu harinya Rabu karena kalau minggu depan hari Kamis itu libur maulut Nabi ya jadi kita tidak sambung Kamis-Kamis tapi Kamis ke Rabu ya jadi ke tanggal Rabu ya oke oke siap 27 nanti saya ingetin lagi DWA grup silahkan untuk penutup pesan penutup Dr. Gendi pesannya satu bahwa apa ya hidup sehat itu sebenarnya bukan sebuah pilihan tetapi sebuah keputusan yang kita hidupi setiap hari dan pada saat kita menghidupi itu setiap hari kita akan menuai hal-hal itu mungkin tidak instant tetapi akan dalam berjalan waktu dan saat kita memutuskan kita mau hidup sehat pikirkan bahwa itu penting buat kita penting buat keluarga kita penting buat anak-anak kita orang yang kita kasihi sehingga kita harus mengambil keputusan setiap hari setiap hari saya ambil keputusan saya tubuh saya sehat saya harus hidup sehat karena itu adalah decision kita yang kita buat mungkin itu ya Pak Jarot yang bisa kita buat dan mudah-mudahan kita bisa pandai memilih keputusan-keputusan yang penting terutama keputusan hidup sehat karena apa yang Bapak Ibu putuskan hari ini dalam lima tahun ke depan itu semua akan dituai dan apa yang terjadi hari ini juga sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita kerjakan dari tahun-tahun sebelumnya mungkin itu dari saya terima kasih terima kasih Dr. Genti kalau kita jaga kesehatan imun kita bagus kita juga bisa berdampak lebih luas kayak saya hari ini di Malang tadi baru selesai jam 5 sore sepanjang hari dengan Kak Seto dengan yang lain ada 250 peserta yang datang di hotel termasuk Pak Wali Kota Ibu Wali Kota Kepala Dinas Pendidikan Kepala Kasekda tapi selain 250 yang di hotel yang ikut Zoom wow ini Zoom super yang tadi saya layani 2.600 guru dan besok saya masih harus mengajar 4 sesi lagi via Zoom itu juga untuk 2.600 guru karena seluruh guru PAUD SD SMP Kota Malang diwajibkan semuanya jadi saya besok masih mengajar 4 sesi lagi jam 9 malam saya ke Surabaya flight terakhir hari Sabtu sudah ditunggu 2 sesi di Jakarta hari Minggu 2 sesi di Jakarta udah terus begitu nyambung terus Senin malam udah dengan Dr. Samuel Untoro kalau saya tidak punya sistem imun yang kuat saya tidak punya kesehatan yang prima ambruk ya pasti ambruk banyak orang lihat jadwal saya aja sudah pusing Pak Jawa gimana jadwal kayak begitu enggak ambruk saya lihat Bapak aja sudah pusing waktu camp kemarin di Kinase memang saya tidak punya tim saya pulang hidup sehat saya rambu benar daftarin peserta seminar Bapak Ibu ikut camp kemarin September daftarnya kemana ke saya juga ke HP saya juga jadi saya daftarin saya ngatur kamar saya urus konsumsi urus kunci kamar mesti cek in tapi saya happy aja kalau kita gak happy ambruk orang semangat semangat-semangat begitu kecewa ambruk semangat-semangat antusias aktif begitu kepahitan ambruk jadi memang itu juga untuk saya penutup ya olah hati juga penting olah pikir penting kita waktu pacaran itu kan ngantar pacar bawain kopernya kita bawain makanannya gak sakit-sakit gak capek-capek begitu kan begitu sudah menikah saya itu capek Pak Jarot suami saya itu loh naruh gantungan kunci itu naruhnya di meja dimana kan saya capek balikinya lah gantungan kunci kan cuma 100 gram beratnya paling beratnya 50 gram ya capek Pak Jarot capek oh itu capek hatinya itu tangannya mana ada capeknya gunting mengunci mobil cuma 50 gram kalau capek ya capek hatinya jadi begitu hatinya capek ya badannya capek gitu ya jadi kalau saya capek hati mungkin saya langsung mati kali kerjaan saya banyak banget teman-teman kerjaan saya banyak banget saya gak boleh capek hati saya harus ambusias terus harus semangat terus maka walaupun bahkan ketika badan saya capek pun saya tidur sebentar bangun udah seger tidur sebentar bangun udah seger kenapa karena hatinya gak ada capek-capeknya gak boleh hatinya capek itu bahaya banget hatinya capek kalau badan kita capek gak masalah istirahat nanti bangun seger tapi kalau hatinya capek ya ilah tidur pun gak bisa padahal yang bikin seger itu tidur oke selamat malam selamat istirahat sampai jumpa lagi minggu depan terima kasih dokter Genti terima kasih Pak Jarot dan juga teman-teman semua I'll see you next week bye thank you bye yes yes Terima kasih.